Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Halo teman-teman netizen selamat sore Seperti biasa hari ini kita mau mengumpulkan satu kantong sampah Dari area pantai Cempai sore yang pari-pari Ini lagi pasang nih airnya Jadi kita cuma ngambil yang terapung-apung begini Terumbang ambing di lautan Ini sampahnya luar biasa nih Sampah plastik Steropong Steropong paling muka ya Coba lihat tadi Paling banyak Di sekitar sini aja udah bisa Ngumpulin satu kantong ya Ini langsung ke atas aja ini Ini sebenarnya agak mudah sih ngambilnya Cuma kayu-kayunya banyak banget nih Wow Sepertinya masih pasang nih airnya Bentar Ini kayu nih Kita naikin dulu nih Kita naikin dulu nih Oh airnya masih bergejolak ini masih mau pasang aduh ntar seburuk-buruk oke cukup ya besok kita kumpulin satu kantong lagi lah terima kasih teman-teman sampai ketemu besok masih banyak nih salam jumpa baik teman-teman netizen yang luar biasa oke hari ini kita langsung menuju ke mana nih R57 Mini Soccer ya serta tadi berhasil mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai, Soreng, Kota Parepare nah kita nonton konser ini dalam rangka opening lapangan Mini Soccer R57 video R57 Mini Soccer ya R57 Mini Soccer ya nah teman-teman peresmiannya masih luar biasa ya kenapa karena yang hadir itu yang didatangkan itu buat meramaikan acara ini berdari jirok waj keren banget jirok tampilnya luar biasa kece-kece asli sebenarnya tidak hanya jirok aja ya ada juga yang kanda brothers kanda brothers ini adalah salah satu band yang berada di bawah naungan R57 record dan kemudian nggak lupa juga sih ya spesial performance dari R57 band nah ini kebetulan ada onernya juga yang jadi salah satu personilnya yaitu resa pahlawan ada juga yang lebih banyak ya 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 Terima kasih telah menonton Nah teman-teman di samping itu juga ada sebenarnya tuh festival bandnya ada juga apa tuh turnamen mini soccernya juga ada jadi keren banget ya ponnya acaranya Terima kasih Terima kasih telah menonton Nah dia juga menghadirkan beberapa selebgram ya teman-teman ya banyak banget selebgram yang tampil untuk acara luar biasa ini Yang bikin suasananya sangat-sangat luar biasa Kenapa karena para selebgramnya ini aduh-aduh ketangkasan main bola juga nantinya Hmm keren Terima kasih telah menonton Tapi selain aduh ketangkasan mereka juga tampil di panggung loh jadi ada ada jam khusus yang disiapkan buat mereka namanya Apa tuh Pak Recu berkaroke bersama Tuming dan Abu keren juga tuh Kita bersama jadi sebuah keikhlasan untuk meninggalkan pacar Setelah kemudian Ia tulis Nah teman-teman Edison Acara ini berlangsung cuma dua hari aja ya Yang hari pertama itu ada festival bandnya Dan kemudian di malam harinya ada Konser musik seperti ini yang keren banget Pokoknya penontonnya luar biasa Sangat antusias ya Dan di dalamnya juga ada tenan-tenan Yang tentunya hadir untuk memanjakan kalian semua yang datang ke sini Percayalah padaku Meskini gelap malam Kamu gak sendirian Dan semua bintang yang bertiga kan Demani kau sampai akhir malam Percayalah padaku Meskini gelap malam Kamu gak sendirian Dan semua bintang yang bertiga kan Demani kau sampai akhir malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seandainya kau tahu Nah teman-teman netizen tentunya Pembukaan ini juga menjadi Pembukaan lapangan mini soccer ini Peresmiannya itu menjadi jadi apa ya inovasi luar biasa ya dari masyarakat-masyarakat masyarakat lagi jadi dari sivitas R57 nya Kenapa karena mereka mendesain acara yang bener-bener bisa jadi contoh kedepannya kalau bikin acara itu biar wah gimana dan segala macamnya itu banyak banget yang 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 apa apa namanya udah nanya-nanya gimana sih regulasinya bikin acara seperti ini gimana sih standarnya bikin acara mereka nih memperlihatkan standar acara ataupun standar konser musik yang 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 tentunya kedepannya bisa jadi contoh lah buat penjelenggara lainnya apa mau mau selalu saja kita menjadi satu masalah yang tak kunjung henti bukan maksudku bukan maksudmu untuk selalu dari sebelum kita panggil kita mau panggil namun kita ada kata-kata gaya Dewi untuk bergabung kita ini dari Jakarta kita tadi di pelabuhan dijemput woi woi oke ini yang pernah disakiti oleh mantan ya woi sayang sekali saya 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 sekali yang saya sekali saya dicuri saya Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati